Burok Fisarumban Menggambarkan antropologi kesenian Burok di Cirebon Burok pertama dikenalkan oleh Kanjang Sunan Kalijaga Untuk mengajak masyarakat kumpul-kumpul sekalian untuk memberikan dakwah agama Islam Dari segi musiknya pun menggunakan nuansa Islam seperti genjering dan selawatan Dengan seiring perkembangan zaman untuk memenuhi ekonomi seniman Kini menjadi hiburan dan musiknya pun berubah menjadi dangdut Sehingga nuansa islaminya pun berkurang Burok khas Cirebon dibuat dengan rupa wanita cantik dipakaikan kerudung Karena dahulu digunakan untuk kebutuhan dakwah, kepala burok dipakaikan kerudung Sebagai choreographer ingin mengingatkan kembali Bahwa fungsi kesenian buruk zaman dahulu itu untuk syiar agama Islam Dipakai di hari-hari besar Islam Dan dipakai untuk syukuran hitanan sampai detik ini masih ada di acara hitanan Dari segi musik disisipkan lagu ciriha Cirebon yaitu Tarling Kembang Kilaras Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!